selamat menikmati dan tentunya ada 3 penyebab utama guru honorer yang tidak menerima NIP3K guru nah setelah lulus P3K ada 3 penyebab jadi ini mudah-mudahan tidak terjadi ya pada teman-teman semuanya dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah langsung saja teman-teman semua seperti di video-video kami sebelumnya kami sudah mengabarkan berkaitan dengan tutorial ataupun juga cara bagaimana tahapan dalam pengisian daftar roed hidup penetapan NIP3K dan tentunya teman-teman harus hati-hati dan mempersiapkan diri dari sekarang dan tentunya kita berharap tidak ada kemunduran jadwal lagi ya dari penitias reksi nasional karena ini sudah beberapa bulan ya kalau kita lihat disini jadwal semula itu pada tanggal 2 sampai dengan 32 hari diumumkan namun Panselas mengumumkan pada tanggal 8 dan juga 9 Maret 2023 nah untuk itu terjadi beberapa penyesuaian jadwal berkaitan dengan tahapan pengangkatan P3K Guru tahun 2022 yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini dan bagi rekan-rekan yang belum lolos di seleksi P3K tahun 2022 kemarin terus memantau channel kami karena kami akan mengembarkan berkait dengan rincian informasi dan juga pengusulan informasi dari berbagai daerah dan juga peluang ya peluang bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan P2, P3 yang mendapatkan status TP dan juga P4 ya yang mendapatkan status P ataupun juga guru lulus pasing B di P4 nah itu bagaimana nanti kita akan himak dan sebelumnya kita akan bahas dulu 3 penyebab guru honorer pelamar P3K tahun 2022 tidak menerima Nipet 3K meskipun sudah dinyatakan lolos nah ada apa ini ya yang pertama ini langsung dari Ibu Nuk Suryani yang pertama para honorer ataupun guru P1, P2, P3 yang dinyatakan telah memperoleh penempatan guru P3K bisa dilakukan pembatalan pemberian Nip apabila sanggahan peserta lain terbukti benar nah ini berkaitan dengan pengumuman kulusan pasca sanggah misalkan di pengumuman hasil seleksi teman-teman lolos ya lolos dan mendapatkan penempatan namun dalam masa sanggah dan juga jawab sanggah ada rekan-rekan ataupun juga teman-teman atau peserta lain yang mengajukan sanggah sehingga sanggahnya disetujui oleh panitia seleksi nasional nah maka itu terjadi pembatalan kulusan ya akan terjadi pembatalan kulusan jadi teman-teman sebelum pengumuman kulusan pasca sanggah ini harus berdoa ya mudah-mudahan kelulusan atau penempatan yang telah kita dapatkan itu tidak dibatalkan dengan alasan sanggahan peserta lain terbukti benar ini bisa saja terjadi ya teman-teman semua namun kita berharap tidak ada sanggahan dari orang lain namun juga bisa saja ya sanggahan dari pelamar lain itu terbukti benar misalkan seperti penempatan di sekolah tersebut itu ada P1 yang lulus passing grade atau ya P1 ya ada P2 yang lolos nah karena P1 harus diprotaskan terlebih dahulu P1 tersebut melakukan sanggahan ataupun juga masal sanggah dan juga jawab sanggah oleh panitia seleksi nasional sehingga peserta itu terbukti benar terbukti benar dan lolos sebagai ASN P3K nah yang kedua adalah kemudian pada saat BKN memeriksa dokumen ditemukan data yang tidak valid misalkan ijazah yang di upload pada saat pendaftaran itu tidak sesuai dengan formasi yang dilamar misalkan seperti itu ya ijazah misalkan ya ijazahnya biologi namun disini adalah pelamatnya itu PAI misalkannya itu tidak valid dan tentunya itu akan diperiksa kembali oleh BKN pada saat pengisian DRK dan juga pengusuhan efek 3K jadi teman-teman semua harus berhati-hati ya pada saat mengakur ijazah nanti pada saat pengisian DRK teman-teman semua jadi misalkan teman-teman ada 2 ijazah jadi ijazah yang dipakai itu ijazah yang pada saat melamar pada saat pendaftaran memilih formasi atau jabatan di akun SSSNnya masing-masing pada saat pendaftaran tersebut ya yang ketiga adalah berkas yang diberikan honorer tidak memenuhi syarat konsekuensinya peserta tidak menerima nip dari BKN nah jadi teman-teman semua persyaratan yang nanti pada saat pengisian DRK dan juga pemberkasan ini harus sesuai ya harus sesuai disana nanti ada edaran dari pemerintah daerahnya terkait dengan pemberkasan untuk pengisian DRK dan juga pengisian DRK nah ketika nanti ada pesyaratan yang tidak memilih syarat atau TMS maka konsekuensinya peserta tidak menerima nip dari BKN nantinya nanti akan dibatalkan sebagaimana diketahui Kemendikbudistek saat ini tengah fokus dengan masa jawab sangga ada banyak konsekuensi yang bisa menghapuskan peluang honorer menerima nip 3K dan kemudian masuk ke dalam tahap berkasan dokumen berkas honorer yang masuk akan diperiksa kembali di tingkat akurat dan kevalidannya kemudian berkaca pada pengalaman sesi P3K 2021 pelamar yang tidak teliti mengirimkan dokumen yang diminta tidak akan menerima nomor induk pegawai atau nip 3K jadi ini adalah tahapan satu tahapan terakhir bagi rekan-rekan semuanya untuk menjadi ASN jadi teman-teman harus lebih teliti kembali misalkan ada pengisian daerah yang harus ditulis tangan ataupun juga tanggal tanggal dari surat keterangan sehat jasmani surat keterangan bebas nafja surat keterangan catatan kepolisian itu tanggalnya nanti akan di entry dan nomornya di pengisian DRH online di SSCSN nah teman-teman semua itu harus benar dan juga betul ya jangan sampai ada yang salah namun tentunya nanti akan ada pemeriksaan ya terkait keakuratan dan kevalidan data-data tersebut dari penelitian seksi nasional dan satu lagi ya untuk matrei matrei ini harus menggunakan matrei yang tidak boleh digunakan dari suatu penyataan lain artinya tidak boleh digunakan beberapa suatu penyataan jadi harus suatu penyataan satu matrei seperti itu itu pasti ya hal yang sangat fatal jadi penempatan sesuai pengumuman pasca sanggah bukan jaminan honorer menerima di P3K karena bisa jadi tahap pemberkasan pelamar tidak memenuhi syarat dirjen GTK Profesor Unduk Suryani ini langsung ya pesan dari Ibu Unduk Suryani terhadap teman-teman guru honorer yang lolos dalam seksi P3K dan mendapatkan penempatan di tanggal 8 Maret 2023 yang lalu nah tentunya teman-teman harus mempersiapkan sedini mungkin berkas-berkas yang nantinya akan di upload dan harus lebih teliti ya ini pesan dari Ibu Unduk Suryani harus lebih teliti karena setelah lolos bukan jaminan untuk mendapatkan di P3K ada beberapa tahapan lagi diantaranya pengisian daerahan di P3K yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 30 April dan usul penetapan di P3K pada tanggal 24 sampai 18 Mei 2023 nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan mungkin informasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya silahkan share ke teman-teman yang saat ini akan mengikuti pengisian DRH ataupun juga pemberkasan ini kan sangat penting ya 3 penyebab guru honorer tidak menerima di P3K guru 2022 dinyatakan loss dan mendapatkan penempatan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh